Kita beralih ke informasi lain pemirsa instruksi Kapolri tentang larangan tilang manual terhadap para pengendara membuat banyak pengendara di ibu kota justru lebih liar melanggar aturan lalu lintas. Polisi yang berjaga di lokasi akhirnya kewalahan mengantisipasi banyak pelanggar yang memutar balik dan melawan arah tak memakai helm berbonceng tiga hingga benderobos jalur bus Transjakarta. Terhitung mulai 25 Oktober lalu, polisi lalu lintas tidak lagi diperbolehkan melakukan tilang manual terhadap para pengendara yang melanggar. Para pelanggar nantinya akan berurusan dengan tilang elektronik melalui rekaman kamera ad-lay yang terpasang di setiap ruas jalan. Sayangnya, aturan tersebut justru menjadikan sebagian pengendara di Jakarta semakin liar melakukan pelanggaran. Seperti yang terlihat di Jalan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Terlalu sedikit pengendara motor dan sopir baja yang nekat menerobos lampu merah berbonceng tiga, tak memakai helm, memutar balik hingga melawan arah. Belum lagi dengan pelanggar lainnya yang bebas melenggang di jalur bus Transjakarta. Petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas sempat kewalahan menghadapi banyaknya pengendara yang melanggar. Meski beberapa pelanggaran dapat dibahentikan dan diberikan hibawan, namun petugas tak mampu memendung banyaknya pelanggar lain yang melintas sesuka hati tanpa memperdulikan aturan. Sejumlah pengguna jalan mengaku resah dengan banyaknya pelanggar yang ugal-ugalan tanpa memerhatikan aturan berlalu lintas. Tak hanya membuat kondisi jalan semakin semeraut, banyaknya pengendara yang melanggar juga rawan terjadinya kecelakaan. Dilang-dilang secara manual sih, kalau secara dilang elektronik itu kan gak selamanya polisi itu bisa melihat gitu. Dan gak selamanya bisa langsung mengabadikan momen pelanggaran tersebut. Harusnya ya, kalau ingin lebih itu ya ada polisi-polisi yang berjaga di tempat-tempat itu yang banyak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo mengingatkan, kalau menurut saya sih mereka tambah bandel, tambah berani lah pengendaranya. Karena mereka pikir gimana ya, gak ada polisi lah gitu. Kalau masalah semeraut ya emang dari waktu masih ada polisi juga semeraut mereka berani masuk gitu. Apalagi sekarang gak ada polisi ya mereka mungkin tambah lebih berani lagi. Sebelumnya, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo menginstruksikan kepada polisi lalu lintas untuk tidak lagi melakukan tilang manual. Instruksi tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada 14 Oktober 2022 lalu, di mana polisi diwajibkan lebih humanis dan murah senyum tanpa melakukan tilang manual. Dari Jakarta, Isandrian Ciah, Nusantara TV melaporkan.